Di awal tahun 2023, Transjakarta menyediakan layanan baru yang cukup unik, yaitu bus wisata dengan atap yang terbuka, Tribunars. Layanan bus wisata atap terbuka ini dioperasikan untuk mengantarkan wisatawan jalan-jalan melihat pemandangan kota Jakarta. Bus wisata ini masih akan beroperasi hingga akhir pekan ini, tepatnya tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Jadi bagi Anda yang belum mencobanya, masih ada kesempatan 2 hari lagi untuk jalan-jalan bersama keluarga ataupun kerabat. Jalan-jalan keliling kota Jakarta dengan naik bus atap terbuka ini tentu akan menjadi pengalaman yang berbeda. Dengan fasilitas dari Transjakarta ini, Anda bisa dengan leluasa melihat pemandangan sembari menikmati angin sepoi-sepoi dari atas bus. Menariknya lagi, bus wisata ini bisa Anda nikmati secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Meski demikian, bus wisata Transjakarta dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti pendingin yang akan membuat perjalanan para penumpangnya semakin nyaman dan tak khawatir kepanasan. Pada bagian bawah bus, terlihat sejumlah kursi yang sudah terisi oleh beberapa penumpang. Sementara untuk naik ke bagian atas, para penumpang bisa melewati tangga yang tersedia di dalam bus tersebut. Meski tadi kenakan biaya ongkos, namun petugas di dalam bus tetap memberikan tiket bertuliskan layanan gratis kepada setiap penumpang yang naik. Dilansir dari tribunjakarta.com, bus wisata yang satu ini memiliki rute istiklal hingga Bundaran HI atau BW2, yakni dengan melewati Monas I, Monas II, Monas III, IRTI Monas, Sarinah, Wisma Nusantara, dan Bundaran HI atau Grand Hyatt. Kemudian kembali ke halte Sarinah, Museum Nasional, dan Pajenongan I. Rute lainnya, yaitu IRTI Monas hingga Bundaran Senayan atau BW4, dengan melewati halte Sarinah, Wisma Nusantara, Bumi Putra, Karet Sudirman, Bendungan Hilir, Gelora Bung Karno, dan berputar di Bundaran Senayan II. Kemudian melewati halte FX Sudirman, Gelora Bung Karno II, Bendungan Hilir II, Karet Sudirman, Sudirman Astra, Buku Astra II, Tosari II, Grand Hyatt, Sarinah, Museum Nasional, dan Monas. Untuk jam operasionalnya, setiap hari hingga tanggal 8 nanti, mulai pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!